Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel Deretan koin kuno di dunia dengan harga fantastis Uang kuno berbentuk koin menjadi salah satu barang yang paling sering diburu kolektor, barang antik Kolektor barang antik mengoleksi koin kuno karena bentuknya yang beragam dan sejarahnya yang berharga Kolektor koin juga berasal dari berbagai kalangan Namun, karena barang antik memiliki harga yang sangat cukup tinggi Kolektor koin atau barang antik kebanyakan memang dari kalangan menengah ke atas Mulai dari pengusaha, politikus hingga artis Diketahui artis dunia yang mengoleksi koin antik diantaranya Nicole Kingdom, Buddy Epson, Penny Marshall, dan James Earl John Bila ditilik, harga koin kuno di dunia memang beragam Harga koin kuno bisa beragam tergantung bahan yang digunakan hingga lama koin dibuat Beberapa alasan mengapa koin kuno di dunia bisa berharga Karena koin kuno merupakan perwujudan nyata dari dulu seni dan bahasa tertulis pernah berkembang Secara tidak langsung, koin kuno merupakan artefak yang memiliki harga tinggi Beberapa koin kuno masih dapat dibeli dengan harga terjangkau Mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah Namun, untuk beberapa koin kuno, harganya bisa sangat fantastis Lantas, koin kuno apa saja yang terbilang paling mahal di dunia Berikut deretan koin kuno yang berharga selangit Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan Alangkah baiknya like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih 1. Flowing Higher Silver atau Chopper Dollar Koin yang dimuat dari bahan dasar perak ini berhasil dijual dengan harga fantastis Hingga ditetapkan sebagai rekor dunia baru untuk penjualan koin tunggal paling mahal yang pernah ada Koin flowing higher silver atau Chopper Dollar dijual pada tahun 2013 dengan harga 10 juta atau sekitar 145 miliar rupiah Kalau kurs rupiahnya 14.500 Flowing higher silver atau Chopper Dollar ini diproduksi oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat pada tahun 1794 Pada dua tahun sebelumnya, Pemerintah Federal Amerika Serikat hanya mencetak koin dengan bahan dasar tembaga Kemudian barulah pada tahun 1794 Pemerintah Federal Amerika Serikat mulai mencetak koin dengan bahan dasar perak Hal ini sejalan dengan pernyataan sejumlah peneliti ahli numismatik Yang percaya bahwa koin ini merupakan koin perak pertama yang dicetak dan dikeluarkan oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat 2. Brasser, Dublin Pada 21 Januari 2021, koin Brasser, Dublin memecahkan rekor untuk koin emas Amerika Serikat Dengan nilai lelang mencapai 9,36 juta USD atau setara dengan 136 miliar rupiah Lelang tersebut terjadi di Heritage Autism Yang merupakan penjualan koleksi Donald J. Pat di Dallas Koin Brasser, Dublin tahun 1787 adalah koin emas pertama yang dicetak Amerika Serikat Dan menjadi bagian penting dalam sejarah numismatik Amerika Koin tersebut dibuat oleh Eprime Brasser, seorang pandai perak di New York dalam jumlah sangat sedikit Disebut bahwa Brasser membuat koin Dublin hanya 7 buah sayap Salah satu koin itu memiliki cap bertuliskan huruf IB Di bagian sayap elang Pada koin lainnya, cap EB tercetak di dada elang Bobot koin sebesar 26,6 gram Terdiri dari 89% emas, 6% perak, 3% tembaga, dan 2% dari berbagai unsur Lanjut, 3. Double Eagle Double Eagle merupakan salah satu koin emas yang dicetak pada tahun 1933 Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat juga pernah mencetak koin double eagle edisi pertama Hal yang membuat koin ini langkah karena salah cetak Koin double eagle sempat ditarik kembali dari masyarakat umum Koin double eagle yang ditemukan akan disita dan dilebur kembali Alasannya karena presiden saat itu Theodore Roosevelt melarang siapapun memiliki emas Hal ini dilakukan karena presiden Theodore Roosevelt Mengira bahwa menarik emas dari peredaran akan membantu krisis perbankan yang sedang terjadi saat itu Uniknya, koin double eagle ini sempat dimiliki oleh raja foruk dari Mesir Namun, ia dipaksa untuk menjual koinnya dan membagi hasilnya dengan uang kertas Amerika Serikat Double eagle dilelang pada tahun 1933 dan berhasil terjual seharga 7,59 juta USD Atau setara dengan rupiah, 110 miliar rupiah Terakhir, sign guidance double eagle Koin kuno bernama sign guidance double eagle diproduksi oleh United States Mint Dari tahun 1977 hingga 1933 Akibat desainnya yang rumit, koin ini sulit diproduksi dalam jumlah besar Dan membuatnya menjadi langkah Pemerintah juga berhenti memproduksi koin ini karena ingin memperbaiki desainnya Akhirnya, Charles Barbe selaku kepala pengukir Min Amerika Serikat mengganti desain koin tersebut Desain final koin sign goddess double eagle adalah tidak menggunakan tulisan In God We Trust di koinnya Kini koin kuno tersebut bernilai 7,6 juta USD Atau setara dengan 108,4 miliar rupiah Itulah deretan koin kuno di dunia dengan harga fantastis Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya Tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb